Gunungan Angin Puting Beliung dengan tinggi sekitar 300 meter ini bergerak dari arah timur menuju ke barat dengan menyedot air laut. Sejumlah nelayan dan perahu yang sedang melintah di dekat lokasi Gunungan Angin Puting Beliung langsung menjauh dan menghindar. Sementara itu warga berkumpul di pinggir pantai melihat dan mengawasi gerak gerik yang sangat membahayakan ini. Sarkawi, salah seorang tokoh masyarakat setempat berharap agar pemerintah Kabupaten Sumenep melalui kantor BMKG memberi peringatan atau himbohan kepada masyarakat jika sewaktu-waktu diperkirakan terjadi puting beliung di wilayah Sumenep. Terutama sejumlah desa pisir seperti desa Karanganyar, Pinggir Papas, serta beberapa desa di kejamatan Saronggi yang merupakan daerah yang sering dilanda angin puting beliung. Di sekitaran perairan Pinggir Papas Karanganyar memang arahnya ke sana. Jadi Sumenep ini tiap tahun sasaran itu memang kesan. Sasaran Karanganyar, Pinggir Papas ini harus diwaspadai. Angin puting beliung yang terjadi selama 10 menit ini bergerak ke wilayah kejamatan Saronggi dan secara perlahan gulungan angin ini semakin mengecil dan tidak lagi membentuk bulatan. Dari Sumenep Pandura, Didik Setia Budi melaporkan.